Sebenernya Youtube maunya apa gitu? Kalo channel seperti gua ini, seribu subscriber aja belum, lu turun-turunin terus subscriber gua. Duit aja gua belum, lu gaji kan belum dapet dari lu. Terus, terus, hak lu apa buat ngapus subscriber gua? Hey yo, kembali lagi dengan si Rubai, Ruang Bayang. Gua gak ngerti lagi ya, kenapa hari-hari ini subscriber gua turun drastis parah ya. Padahal, subscriber gua tuh belum nyampe seribu ya, tapi udah berkurang begitu banyak ya. Gua gak tau penyebabnya apa. Gua sempet mikir ya, apa subscriber gua unsub bareng-bareng serentak gitu buat ngunsub channel gua, bagaimana? Ternyata, yang berkurang subscribernya tuh bukan hanya gua ya. Tapi orang-orang juga mengalami itu semua. Hampir semua mengalami penurunan subscriber. Gua gak tau, Youtube itu maunya apa gitu. Gua bikin konten kan pake modal ya. Untuk membuat sebuah konten tuh perlu modal. Dan mencari subscriber itu sama dengan kita mencari sebuah pertemanan. Bener gak? Kalau Youtube seenak itu ngapusin subscriber kita, berarti dia ngapus pertemanan di Youtube kita kan. Gua pikir, Youtube seharusnya gak berhak buat ngelakuin itu semua. Walaupun subscriber kita, walaupun subscriber kita, memang mungkin spam ya. Atau punya masalah lain ya. Gua gak tau, tapi tetep aja sih menurut gua. Youtube itu gak berhak buat ngapusin pertemanan kita di Youtube. Karena ketika kita membuat sebuah konten, kita tuh perlu yang namanya penonton. Bener gak? Emang Youtube mau promosiin video kita? Kalau kita gak nyari. Enggak kan? Semua itu perlu promosi. Kita mencari sebuah subscriber itu namanya promosi. Sekarang kita berjuang kan, capek-capek kan promosiin video kita. Tapi Youtube yang gak respect ke kita, ya kita gak akan pernah bisa buat mencapai itu semua. Seribu subscriber dan empat ribu jam tayang itu akan menjadi hal yang mustahil untuk kita raih. Sebenernya Youtube maunya apa gitu? Kalau dibilang, gua nge-Youtube buat nyari uang, kagak. Gua gak jadi Youtuber juga gua gak mati. Gua cuma pengen konten-konten yang gua buat itu bisa ditonton sama orang. Kalau masalah uang itu belakangan sih menurut gua. Tapi kalau subscriber sampai dihapusin begitu, jelas gua kecewa sih sama pihak Youtube ya. Jujur aja. Terang-terangan, kalau memang akun gua di-banet gua gak takut. Karena tujuan gua bukan itu. Gua main, gua pengen. Permainan gua itu dilihat oleh orang. Kalau gua buat konten gak ditonton sama orang, buat apa? Kan jadinya sia-sia. Seharusnya Youtube itu membantu channel-channel kecil ya. Seperti gua ini. Karena gua seribu subscriber aja belum. Sekarang, 750 misalkan. Dikurangin 50, 700. Kalau terus berkurang setiap harinya. Mau sampai berapa subscriber gua? Sebenernya. Dan tujuan Youtube itu apa sebenernya? Kayak gitu. Channel kecil seperti kita. Kalau digituin ya, kita akan semakin down ya. Semangat kita untuk membuat sebuah konten juga semakin down. Karena kita kepikiran, wah subscriber kita turun. Kita udah jadi malas mau lanjutin Youtube ini apa enggak. Mikir enggak Youtube ke situ. Mikir enggak Youtube ke situ. Kalau dia memang mau melakukan sebuah pembersihan. Dari dulu. Jangan sekarang-sekarang gitu. Dan kalau memang dia mau melakukan sebuah pembersihan. Bukan kepada akun Youtube yang belum dimonetisasi. Kalau Youtube ingin melakukan sebuah pembersihan. Dia seharusnya bukan melakukan itu kepada akun Youtube yang belum dimonetisasi. Sekarang gini. Kalau dia melakukan pembersihan kepada akun Youtube yang sudah dimonetisasi. Itu wajar menurut gua ya. Karena apa? Karena si akun Youtube itu udah digaji. Udah dapet uang dari Youtube. Dan itu bukan sebuah kerugian menurut gua ya. Pribadi. Tapi. Kalau channel seperti gua ini. Seribu subscriber aja belum. Lu turun-turunin terus subscriber gua. Duit aja gua belum dulu. Gaji kan belum dapet dari lu. Terus. Terus. Hak lu apa buat ngapus subscriber gua? Itu aja sih pertanyaan. Ini rasa apa ya? Curahan hati gua aja. Kelu kesal gua terhadap Youtube ya. Karena bikin konten itu gak mudah. Cuy. Lu liat kan Youtube. Gua bikin konten berjam-jam. Itu tuh pake tenaga. Gua sampe tidur malem. Dan harus bangun pagi kerja. Itu demi buat konten. Harusnya ada respek. Respek. Bagi channel-channel seperti gua ini. Itu aja sih menurut gua. Kalo lu denger itu hebat ya. Lu bisa ngerti perkataan gua. Itu bagus buat lu ya Youtube. Lu emang punya hak buat akses semuanya. Tapi. Jangan pake hak itu ya. Untuk semena-mena. Karena semua yang kita lakuin di Youtube itu perlu namanya. Usaha. Jadi. Kalo kita sudah berusaha. Jangan patahin usaha kita ya. Ingat ini baik-baik. Oke. Segini aja. Apa. Kelu kesah gua ya. Yang ingin gua ungkapkan. Kepada pihak Youtube. Semoga kalian mendengar. Kalo mau banned akun gua. Banned sekalian. Gua gak takut. Karena gua gak jadi Youtuber juga. Gak bakal mati. Oke. See you. Next time ya. Kalo channel gua masih ada. Bye bye.